Intro Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin terus melakukan persiapan menjelang pelantikan anggota barunya Salah satu yang disiapkan yakni pin yang dilapisi emas untuk para anggota Dewan yang baru Menjelang pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin yang baru Berbagi kesiapan kelengkapan terus dilakukan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin Kelengkapan anggota Dewan yang disiapkan salah satunya pin baru berbahan besi kuningan dengan dilapisi emas Menurut pejabat teknis pelaksana kegiatan pengelolaan kelengkapan dan atribut anggota DPRD Kota Banjarmasin Haji Ahmad Soki menjelaskan pin tersebut merupakan desain terbaru dengan berbentuk rumah banjar Dan untuk harga satu pin tersebut sebesar 300 ribu rupiah Pin yang dilapisi emas tersebut nantinya akan diserahkan kepada 45 anggota Dewan yang baru di saat pelantikan Perlu diketahui bahwa setiap anggota DPRD yang baru dilantik menjadi anggota DPRD Perlu di 2019-2024 itu mendapatkan pin Tapi pin kami dari DPRD Kota Banjarmasin dari Sekretariat itu bukan dari emas Cuma bahannya dari kuningan, kuningan dengan ketebalan 1,5 mili Kemudian finishing dari pin tersebut sepuh emas Nah kemudian untuk jumlahnya sekitar 45 karena ada anggota 45 jadi 45 pin yang kami siapkan Dengan harga pinnya sekitar 300 ribu per pin Sesuai rencana pelantikan 45 anggota DPRD Kota Banjarmasin periode 2019-2024 Dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 9 September mendatang Muhammad Lutpidarlan dan Jawa Anda Adriani melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan